Hari Ibu selalu menjadi hari istimewa dan penuh makna. Tidak hanya menjadi ajang untuk merayakan kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu, tetapi juga sebagai penghormatan atas peran dan kontribusinya dalam membangun keluarga dan masyarakat. Women ini dimanfaatkan untuk berbagi kasih oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia dan Paguyuban Taiku Indonesia yang mengajak 100 ibu-ibu warga kolong jembatan Pluid Jakarta untuk nonton film di bioskop. Menurut Wakil Ketua Umum PSMTI Bidang Sosial dan Lingkungan Hidup Ui Lusiana, PSMTI ingin memberikan keceriaan dan inspirasi semangat melalui sebuah film keluarga yang telah dipilih dan diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi kaum ibu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Saya berpikiran film karena saya merasakan bahwa beberapa waktu lalu saya bertanya kepada ibu-ibu, pernah nonton bioskop enggak? Dan ternyata enggak, gimana menonton? Saya sehari-hari aja buat uang makan aja kurang katanya. Jadi saya terinspirasi untuk, aduh rasanya pengen membahagiakan mereka. Dengan memberikan mereka, ayo kita nikmati nonton bersama ya, biar kalian bisa menikmati nonton. Nah inilah nonton bioskop seperti ini. Lalu tentunya ada ciri khas dari nonton yaitu berupa snack yang dimana berupa popcorn. Jadi tetap kita juga memberikan snack kepada ibu-ibu popcorn dan minumannya. Seperti itu. Jadi dengan begini saya berharap ibu-ibu, kenapa ibu-ibu? Ya karena bertepetan hari, hari ibu. Jadi saya mengajak ibu-ibu yang ada di kolom jembatan. Dan mereka sangat senang sekali. Usai menonton film di bioskop, ketua Margaleo Amung Liao juga memberikan bingkisan sembako berupa minyak goreng 1 liter dan mie instan. Ya acara ini bukan hanya satu kali saja diselenggarakan. Ini merupakan seranggaian ya, seranggaian acara-acara yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial PSMTI. Nah tentunya targetnya adalah membuat masyarakat tidak hanya masyarakat Tionghoa, tidak hanya etnis Tionghoa, tapi semua etnis-etnis yang membutuhkan, yang membutuhkan apapun itu dari segi pangan, dari segi papan. Dan ini kami isi juga tidak hanya sandang pangan yang biasa kami lakukan, tapi kami isi juga hatinya, pengalamannya, kemudian pengetahuannya, supaya ke depan ini ya ibu-ibu ini dapat merasakan bagaimana sejahteranya juga sebagai seorang ibu. Para ibu yang mengikuti kegiatan ini terhibur, karena selama ini belum pernah berkesempatan untuk menonton film di bioskop. Senang, buat pengalaman juga bisa. Jadi kan sebelum biasa nonton di seperti ini ya senang. Jarang-jarang, ya. Senang banget saya, apalagi kayak saya kan orang ini. Jadi senangnya, benar-benar senang ini. Terima kasih atas bingkisannya. Terima kasih. Terima kasih.